Oh my god guys, oh my god guys, ilmu kompasnya kazak keluar guys ya Langsung aja kita bakalan spawn gyutaro siapakah pemenangnya Oke ini dual sengit Wajir Wah gila bro Wajir Gila kuda-kudanya Zenitsu bro Oke guys, selamat datang kembali di channel Pablo The Job So ya guys ya, jadi di video kali ini aku bakal men-showcase add-on Demon Slayer Season 2 Nice Gila bos Ya jadi disini kita bakalan men-showcase add-on Demon Slayer Season 2 guys ya Yang pasti ini add-on keren banget guys Tadi aku udah sempat nyoba-nyoba sebentar Ya jadi sebelum kita mulai men-showcase add-on ini ya Seperti biasa, bagian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu ke channel ini Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng di sampingnya Agar kalian tau kalau saya upload video-video terbaru di channel ini Oke, dan untuk cara pasangnya guys ya Nanti kalian mungkin bisa cek aja di video ini Karena nanti aku bakalan kasih tutorialnya Pokoknya kalian nonton aja sampai habis Nanti bakalan ada tutorial cara pasang add-on ini guys ya Oke, let's go Oke guys ya Jadi langsung aja nih Kita bakalan coba buka chestnya Karena disini aku udah siapkan beberapa item Dan juga spawner-spawner yang ada di add-on ini Ya jadi langsung aja kita buka ya Oh my god Lihat guys Untuk spawnernya itu banyak banget guys ya Dan juga untuk item pedangnya itu ada semua Tapi disini untuk beberapa spawner dan juga item-itemnya ini Itu dia lebih ke Demon Slayer Season 2 guys Jadi langsung aja nih Aku mungkin bakalan ambil dulu di bagian spawner Kita bakalan cek spawner-spawnernya Ini karena keren-keren juga guys Dia tuh bisa mengeluarkan pernapasan serta kekuatannya guys ya Oke, jadi mungkin aku bakalan ambil aja dulu beberapa guys ya Oke guys ya Jadi disini aku udah mengambil beberapa spawner-spawner nih Tapi gak semuanya guys ya Kita cuma ambil beberapa doang Pertama ada Inosuke Terus ada Tanjiro Terus juga ada Zenitsu Ada Renggoku Ada Gyutaro Dan juga ada Akaza Oh iya Lupa guys satu lagi Tengen-tengen Kita butuh Tengen guys Ini si Tengen juga ada ya Tengen Uzui cuy Aduh lupa aku ambil lagi bro Uzui Tengen Uzui Nah ini nih Si Uzui Tengen guys ya Langsung aja bro Kita bakalan spawn ya Disini juga aku udah ganti timenya menjadi malam Biar si iblisnya itu gak kebakar bro Karena kan dia kalau di Demon Slayer tuh Iblisnya bakalan kebakar Kalau di siang hari ya Sama juga di Eton ini dia bakalan kebakar juga Ya jadi langsung aja nih Kita bakalan mulai Pertama Renggoku versus Akaza kali ya Biar seru guys Jadi Renggoku bakalan berlawanan dengan Upper Moon level 3 guys ya Anjir ini keren sih Kalau di filmnya nih si Akaza Eh si Renggoku kalah guys Apakah disini Renggoku bisa menang Lihat Wah gila bro Wajir Renggokunya guys Keluarkan pernafasan api guys ya Set Oke disini pertarungan antara Akaza dan juga Renggoku Wajir Wajir Bisa terbang-terbang gitu bro Wajir Gila Wah ini bakalan lama sih guys Oke Wajir Gila itu merupakan Pernapasan-pernapasan si Renggoku Oh ya BTW disini Renggoku dia Mempunyai Empat pernafasan kalau gak salah ya Oke itu Akaza mengeluarkan juga jurusnya Jurus kompas anjir Wih gila ini keren banget guys ya Wah oke ya Jadi kayak gitu dia lagi bertarung ya Ini yang gak bisa kutung lama-lama Soalnya jurusnya bakalan panjang Jadi kita bakalan lihat aja nanti hasil akhirnya siapa yang menang cuy Oh my god guys Oh my god guys Ilmu kompasnya Akaza keluar guys ya Wah anjir gila ini keren banget guys Sumpah Oke guys kayaknya ini seperti di film deh Kalian lihat Ini si Renggoku bakalan mati co Anjir sumpah Akaza keras banget guys Dari tadi kutungguin guys ya Asli ini dual sengit sih Oke daripada lama langsung aja seperti di film Kita bakalan spawn Tanjiro dan juga kawan-kawan Oke itu dia Tanjiro bakalan join the game Kita lihat ilmu Tanjiro guys Gimana guys Oke Tanjiro Pukul dia Tanjiro Kita keluarkan Tanjiro, Zenitsu dan juga Si Inosuke guys Oke kita lihat bro Trio kematian berlawanan sama Akaza guys ya Dan juga Renggoku bro Uh 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 Tanjiro Oh my god Tanjiro nya terbang guys Anjir Wah gila Wah gokil anjir Gila ya jadi untinya kurang lebih seperti itu guys ya Tuh lihat Zenitsu dia bakalan keluarkan petirnya Wah anjir ini keren sih asli Gak ngotek bro Oke jadi kayak gini lah ya kurang lebih teman-teman Untuk Akaza versus 4 orang ini Seperti di film Yang di season 1 Yang bagian movie guys ya Nah jadi disini kalau misalkan di film aslinya Itu kan yang kalah si Renggoku guys Dia jadi donat bro Anjir kasihan juga ya Apalagi Jago aku guys ya Dia itu si Renggoku Oke jadi kayak gini aja ya Sekarang kita bakalan lihat Untuk duel yang di season 2 Yaitu adalah Tanjiro Tengen Udah mengeluarkan penapasan suara guys Dan juga disitu kalian lihat Pedangnya si Gyutaro Terbang-terbang bro Nguanjir seperti boomerang guys Asli keren banget anjir Oke ini dia duel sengit Antara Tengin Uzi Melawan Gyutaro guys Oke kita lihat bakalan pemenangnya siapa Ini lihat aja disini Oke ini dia guys Siapa yang bakalan mati duluan Kita lihat aja pemirsa Oke Masih terjadi duel sengit disini guys ya Sampai menimbulkan ledakan-ledakan yang cukup dacet cuy Kita lihat pemenangnya siapa cuy Dan ternyata pemenangnya Gyutaro guys Asli sumpah Keras banget nih orang guys ya Kurang lebih seperti itu guys ya Untuk review singkat Di bagian spawner-spawnernya Yang ada di Eton ini Sekarang kita bakalan coba untuk itemnya Disini mungkin aku bakalan review singkat aja Pertama ada Tengin Nichirin Blade ya Ini padanya si Tengin Uzi Tengin cuy Oke untuk cara pasangnya kalian tinggal jongkok Nah nanti dia bakalan keluar tuh Pernapasan pertama string performance Anjir ini gimana bro Oke ini untuk cara gunanya kalian tahan guys ya Wah anjir gila bro Oke itu yang jurus yang meledak tadi Yang pas kalian lihat tadi yang pas lawan Si Gyutaro guys ya Yang pas tadi aku kasih duel Terus yang kedua disini ada Inosuke Nichirin Blade Oke ini kayak gimana Kayak ini kita selesai review singkat aja Namanya slice Wah anjai gila bro Lompat dia bro Wah keren sih Kayak ini kalau kalian mau ganti-ganti Pernapasannya kalian tinggal jongkok-jongkok aja guys ya Nah ini devour nih kayak gini Wuh oke Sedangkan kalau si Tengin Itu roar Namanya roar guys ya Wuh oke Oke itu kok pokoknya intinya Kalau kalian mau ganti pernafasan Kalian tinggal jongkok aja guys ya Oke sekarang kita pakai pedangnya si Tanjiro Tuh liat Summer Sun Wuh anjir gila bro Oke lagi Lihat Wuh Nyucuk gitu guys ya Oke selanjutnya Apa lagi ya Kita cek lagi Dragon Sun Hollow Head Dance Wuh anjir Gila bro Keluar kepala naga guys Wuh anjir gila ini keren banget guys Pedangnya si Tanjiro anjir Wuh oke Terus Transformation apa nih Setting Sun Apa tuh Transformation Wuh Freestyle gitu ya Dia kayaknya bisa freestyle gitu bro Oke kayak gitu Itu yang biasa Ini Wuh Oke deh sekarang makin lama makin Jadi api guys ya elemennya si Tanjiro bro Wuh oke Oke keren bro Wuh Oke ini flame dance kayak gimana Kita fokus ke Tanjiro dulu guys Oke Wuh anjir bisa terbang gitu bro Kagura Raging Sun Wuh Gila nih Ini keren nih Set set anjir Ya jadi kayak gitu ya Untuk penapasan di Tanjiro Intinya kalau kalian mau ganti penapasan Saya ulangin lagi nih ya Kalian tinggal jongkok bro Tuh nanti dia bakal ada tulisan-tulisannya tuh Nah Kalau udah ada tulisan kayak gitu Berarti kalian udah ganti penapasan tuh cuy Artinya Sekarang kita lanjut ke pedangnya si Kyojiro atau Renggoku guys ya Hup Racing Searching Sun Wuh Oke kedua Blessing Universe Oke terus Blooming Apa nih Flame Udulation Oke Dia berputar gitu guys ya Terus Wuh keluar naga bro Eh naga apa Harimau ya Kayaknya Harimau deh Set Uyuh guys keluar Harimau guys Suara Harimau ya Oke Terus Renggoku apa tuh Renggoku apa tuh guys Set Oke Terus Unknowing Fire Oh Biasa guys ya Ini apa nih Search Racing Scoring Sun Oh ini yang pertama Oke Terus Zenitsu Ini Zenitsu guys ya Buat yang Ingin liat Thunder Thunderclap And Flash Six Fold Anjir langsung ke lap bro Anjir Langsung ke lap bro Kalau pake penapasan di Zenitsu guys Oh my god Wait 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 Anjir Gila kuda-kudanya Zenitsu bro Liat guys Liat guys Uh Modo ngantuk Modo ngantuk Anjir Keren banget Anjir Oke Thunderclap Oh Dia cuma satu penapasan doang guys ya Set 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 Anjir Gila bro Oke Kayak gitu Terus juga disini ada Gyutaro Sicle Ini pedang si Gyutaro nih Uh Oke Ini yang selanjutnya Arc Rampage Oh Ini yang tadi nih Ini Wah Wah gokil Anjir Terus Uh Oke Terus berapa lagi Oh gudah guys ya Ya gitu doang cuy Sekarang kita bakalan coba Bajunya Gyutaro guys Uh Oke gitu guys Sejak bajunya guys Gila Liat Uh Dia kayak ada yang ngikat-ngikat gitu ya Oke Sam kayak di filmnya Terus disini ada bajunya Kayaknya Gyutaro Oh ini Oh ini jubahnya nih Jubahnya si Renggoku guys Kita pake dulu bro Sip Oh ini kombin nih bro Ya gak sih Oh enggak 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 Ya jadi kayak gini ya Tuh liat Nah ini kayak gini bentuknya bro Oke Terus disini ada bajunya sih Ini guys Kalau kalian baru menjadi Apa ya Pemburu Iblis Nanti kalian bakal pake baju ini nih Oke Jadi kayak gitu ya guys ya Kurang lebih untuk add on Kimetsu no Yaiba season 2 guys Buat kalian mau download Langsung aja kalian tinggal cek Di link di deskripsi di bawah Oke Dan untuk cara pasangnya Kalian bisa lihat di video berikut ini Oke guys Jadi untuk cara pasang dari add on ini Itu gampang banget guys ya Nah jadi kalian tuh bisa memakai S-flex follower Atau Z-archiver mungkin kan Nah jadi disini kalian tinggal Pertama Kita bakalan pasang dulu resource packnya nih Jadi caranya tuh kalian tinggal klik Nah udah bro Kalau ada tulisan seperti ini Kalian tinggal pencet minecraft ya Nah soalnya disini untuk add on itu Dia sudah berformat MC pacak guys ya MC pack Atau MC add on juga lah Kadang kalau gak MC pack MC add on tuh cuy Jadi kita tinggal klik Terus pilih dengan minecraft deh Udah cuy ya Nanti dia bakal ngeimport otomatis Kedalam game minecraftnya Nah itu dia guys ya Tuh langsung ada tulisan import started tuh Sip Nah berarti untuk demon slayer Yang versi resource packnya Udah terpasang nih Langsung saja kita bakalan masuk Ke cara pasang Bavior packnya Let's go Jadi untuk cara pasang Bavior packnya Itu gampang banget juga guys ya Kalian tinggal klik lagi Sama seperti tadi Nah langsung aja Kalau disini kalian tinggal pencet Pilih dengan minecraft boy ya Oke langsung aja pencet kali ini saja Nah oke Yaudah guys ya Nah disini bakalan ke import lagi nih Secara otomatis Dan kalian tinggal tungguin aja cuy Oke itu dia guys ya Import started tuh ya guys ya Sampai seperti yang tadi Sip Kalau udah kayak gini guys Kalian tinggal buat word baru aja Atau terserah Mau pake word lama juga bisa Kalau disini aku pake word baru aja guys ya Nah jadi kita langsung aja Disini kita ubah kreatif dulu Biar add tone nya ada Terus disini Nah ini nih jangan lupa nih Kalian aktifin nih Experimental gameplaynya guys ya Yang holiday Aktifin creation Aktifin additional Aktifin dan upcoming creator fitur Ini nih kalian aktifin guys Jadi Eh ada satu lagi lah Experimental molang fitur guys ya Jadi ada 5 5 eksperimen yang wajib kalian aktifin guys Biar add tone nya bisa ya Nah jadi kalau udah seperti ini nih Kalian tinggal masuk ke resource pack Terus my pack nya kalian aktifin Dan di buffer pack nya juga Oke buffer pack nya juga Oke buffer pack nya ternyata udah teraktifin sendiri guys ya Kalau kalian udah aktifin yang di resource pack nya Jadi ini udah ke setting guys ya Langsung aja kita bakalan Create new world Oke ini dia dia lagi loading resource ya Jadi kita tungguin aja bro Oke guys ya jadi aku disini udah berada di dalam world nya guys ya Langsung aja kita cek di bagian spawner Apakah ada bro Kita cek Mana nih Oke dan kalau kalian misalnya disini Kita langsung mendapatkan Beberapa pedang dari Add on demon slayer nya guys ya Wah gila bro Ya berarti untuk add on nya itu berhasil bekerja guys ya Nah ini nih Oke untuk spawner nya apakah ada mana nih spawner nya nih Nah ini nih Oke Uh ternyata ada juga bro Oke jadi kayak gini berarti Untuk add on nya udah berhasil bekerja guys ya Tuh liat ada tengin uzui Dan juga ada si renggoku guys ya Wuhuu Mantap guys Ya jadi kurang lebih seperti itu guys ya Untuk cara pasang add on ini Gampang banget kan Oke guys ya Jadi kurang lebih segini aja Untuk add on dari demon slayer atau kimetsu no yaiba season 2 Ya jadi buat kalian mau download Saya ulangin lagi Kalian tinggal cek di link di deskripsi di bawah Dan menurut saya ini Untuk yang keren dari si add on ini Dia itu dari spawner nya sih guys ya Itu keren banget guys Asli sumpah Dan juga disini juga Kita bisa menggunakan Ni ricin Eh ni cirin ya Ni cirin Salah Ya ni cirin guys ya Ya jadi jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Comment subscribe Dan share ke temen kalian Agar temen kalian tau Kalau saya men showcase add on lagi Yang cukup keren ini guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye